Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minasyayntanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Amma ba'du Kau muslimin rohimakumullah Marilah kita sama-sama Melanjutkan belajar Membaca kitab suhih bukhori Kali ini kita sampai pada kitab keempat Bab ke-39 Yaitu tentang Babu Khosri Rijlaini Ilal Ka'abaini Membasuh kedua kaki hingga mata kaki Mohon maaf Jadi singkatnya begini Ini salah satu Anggota wudhu yang wajib dibasuh Ketika wudhu adalah kedua kaki Lalu kaki bagian mana yang wajib dibasuh Di sini Babu Khosri Rijlaini Irakabaini Jadi dari mulai telapak kaki sampai di atas mata kaki Itu yang wajib dibasuh Intinya itu Nah lalu mana hadisnya Hadisnya di sini Imam Bukhari Menuliskan sebuah hadis dengan nomor 186 Saya bacakan Hadisnya Musa Kala hadisnya Wuhib Ngan Amrin Ngan Abihi Kala jahiddu Amro bin Abi Hasan Sa'ala Abdallah bin Zain Ngan wudhu in Nabi Sallallahu alaihi wasallam Fada'a bitawrin min ma'in fatawab do'alahhum Wudhu an Nabi Sallallahu alaihi wasallam Fa'akfa'a alayadihi Minat tawri Faghosala yadahi sarasan Suma adkhala yadahu Fit tawri Famat madho Wassamsara Sarasa Ghorobatin Suma adkhala yadahu Faghosala wajahu sarasan Suma ghosala yadahi marotaini Ilal mirfakwaini Suma adkhala yadahu Famasaha Raksahu Fa'akbala bihima Wa'adbaru marotan Wahidatan Suma ghosala Ridzlaihi Ilal ka'atain Nah ini kan Suma ghosala Ridzlaihi Ilal ka'atain Jadi mata kaki Jangan sampai Tidak tersiram air Nanti bisa telaka Begitu ya Ini dalilnya Yang digunakan Imam Bukhari Itu bagian Akhirnya Lalu mengenai Perihal wudhu Sudah dijelaskan Sebelum-sebelumnya Sehingga pada bab ini Penekannya Bahwa Kalau ada yang nanya Mana dalilnya Wudhu Wajib Membasuh Pertuah kaki Sampai dengan mata kaki Ini Adi Sohib Bukhari Nomor 186 Nomor berapa 186 Nah mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Like dan subscribe Titul ini Rabbana taqabbal minna Innaka anta sami'ul alim Watub alayna Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa adubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh